bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman semua kembali lagi ke youtube channel aku elin herlina alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di pagi hari ini videonya tuh pas sebelum lebaran ya teman-teman mohon maaf nih aku kemarin tuh dua mingguan lebih kayaknya gak upload video karena kesibukan ibu rumah tangga ya teman-teman di bulan ramadhan sampai pas lebaran dan udah lebaran gitu sibuk kesana kesini masak pokoknya rariwah lah emak-emak emak boro-boro ya mau ngedit video atau upload video atau bikin video ya teman-teman kayaknya pas sebelum lebaran belum gak gak bikin video tuh aku tapi mungkin ada ya video pas kumpul-kumpulnya aja gitu sedikit mungkin nanti aku mau satuin sama apa gitu ya ini juga ini juga videonya tuh video kelanjutan video kemarin yang habis jemur bantal-bantal ya kayaknya nah ini tuh si spray dan sarung bantalnya baru aku cuci gitu dan aku jemur jadi si sarung bantal aku tuh belum pake sarung gitu karena gitu ya aku gak punya stok banyak untuk persarungan oh ya teman-teman apa kabarnya nih kabar teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat walviat dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya amin amin ya berlalamin lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku teman-teman semuanya semoga kalian suka ya dengan video aku yang sederhana ini oh ya teman-teman aku juga mau ucapin minal aidin walfa izin mohon maaf lahiran batin mohon maaf ya teman-teman bila ada kesalahan dari aku dari perkataan aku dari sikap aku pokoknya aku minta maaf yang sebesar-besarnya mohon dimaafkan ya teman-teman minal aidin nofajin dan pas bikin video ini pas ngeditnya ya teman-teman pas udah lebaran sih dua-dua minggu lebaran baru aku edit dan mungkin langsung aku upload dan semoga banyak yang menonton ya teman-teman walaupun videonya udah basi gitu sayang aja gak diedit gitu jadi aku edit aja sebenarnya magir banget ya ngedit-ngedit tapi sayang gitu tadinya mau aku hapus semua tapi udahlah aku edit asal-asalan gini gitu gak di bagus-bagusin ya emang gini ya videonya juga gak bagus gitu mohon maaf ya teman-teman mungkin video aku tuh gak terlalu bagus karena hp ku juga hp biasa aja hp jadul gitu hp yang masih gini ya kameranya juga gelap gitu oke teman-teman aku juga mau ucapin terima kasih banyak nih yang teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe yang baru menemukan channel youtube ku aku ucapkan selamat datang dan semoga teman-teman suka dan terima kasih semoga kebaikan teman-teman dibalas Allah subhanahu wa ta'ala amin dan ini aku jemur sepatu anakku seputus sekolah dan ada sendal aku nih gimana nih teman-teman lebarannya pada mudik atau enggak nih kalau aku sih enggak ya karena aku mau asli orang sini suamiku juga asli orang sini jadi kami tuh nikahnya satu kampung gitu jadi enggak pernah ngerasain ya yang namanya mudik gitu nah ini suasana di desa aku cuacanya lagi mendung nih tapi adem gitu kalau bulan puasa sih enak ya cuaca seperti ini tuh nah ini suasananya disini ada rumah kakak ipar aku yang depan di pinggir ini rumah ibu mertua aku oke dan ini jemuranku lumayan banyak segini tuh banyak ya teman-teman aku kadang capek kalau nyuci-nyuci spray atau persarungan gitu dan di video selanjutnya aku tuh mau ke kebun gitu ya teman-teman nih pemupan yang timun aku alhamdulillah sudah berbuah tapi kayak gini nih teman-teman karena kemus kehujanan gitu jadi si timunnya tuh ada yang berlubang-lubang gitu itu kayaknya apa ya teman-teman tapi pas dalamnya hanya sedikit ya yang berlubang ya mungkin itu mau busuk gitu jadi harus cepat-cepat dipanen gitu nah ini dia lumayan ya agak banyak gitu alhamdulillah aku nanemnya sedikit beda sama kakak aku kalau kakak aku nanemnya banyak banget gitu nah ini udah gede-gede yang mau aku dipanen gitu ya teman-teman siapa nih yang suka sama timun-timun ini bisa bisa tulis di kolom komentarnya nih teman-teman nah ini suasana kebunnya ya teman-teman alhamdulillah sudah banyak yang panen-panen gitu apalagi kalau punya kakak aku ya dia tuh udah jual beberapa puluh kilo kayaknya karena nenemnya banyak banyak sekali yang beli ya alhamdulillah gitu karena emang timunnya tuh enak dan manis gitu seger pokoknya kalau makan timun hasil panen langsung gitu ya beda kalau dari habis dari pasar gitu dan ini tanaman kangkung aku udah juga siap panen nih teman-teman aku suka jual di kampung aku aja karena ya kalau belum puasa aku capek gitu kalau harus bawa-bawa ke pasar tuh melelahkan pokoknya nah ini masih aku panen timunnya ya ada yang ketinggalan nah ini segini ya dapatnya sama yang tadi sih belum disatuin teman-teman teman-teman mungkin sampai disini dulu untuk videonya terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir jangan lupa untuk like komen dan subscribe semoga teman-teman suka sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman nah ini dia kalau udah dikumpulin dapat segini ya ada berapa nih teman-teman 1 2 3 4 5 6 7 7 biji ya teman-teman ini udah beberapa kali panen oke sampai disini dulu assalamualaikum selamat